Pemirsa DPRD Provinsi Jawa Barat membentuk Panitia Khusus atau Pansus I tentang tata tertib. Pembentukan Pansus Tatib dilakukan untuk mematangkan atau membuat peraturan khusus untuk anggota DPR Jawa Barat selama 5 tahun ke depan. DPRD Provinsi Jawa Barat membentuk Panitia Khusus atau Pansus I tentang tata tertib DPRD Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Pansus Tatip dilakukan untuk mematangkan dan membuat peraturan khusus untuk anggota DPRD Jawa Barat selama 5 tahun ke depan. Ketua Pansus Tatip Dadi Rohanadi mengatakan, Pansus Tatip ini merupakan pansus pertama untuk periode 2024-2029 dan merupakan regulasi yang harus disepakati bersama dan diselesaikan secara tuntas. Peraturan Tata Tertip kali ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya dari yang sudah ada yaitu Tatip nomor 1 tahun 2022 yang merupakan revisi dari Tatip nomor 1 tahun 2019. Beberapa poin-poin penting kembali mengemuka seperti hari kerja anggota Dewan, tenaga pendamping, dan program-program kerja untuk peningkatan kinerja anggota Dewan. Dadi menambahkan masa kerja Pansus yang singkat, mengharuskan Pansus bergerak cepat untuk membahas pasal per pasal, terutama poin-poin krusial agar bisa didorong ke kementerian dalam negeri untuk mendapatkan persetujuan. Sehingga dapat disahkan pimpinan definitif, lalu dilanjutkan dengan pembentukan alat kelengkapan Dewan, dengan begitu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat bisa mulai bekerja. Sekarang ketemu lagi penyempurnaan dari hasil penyempurnaan. Nah, saya kira ini PR-PRD, saya senang saja. Ada anggota-anggota baru, cerdas-cerdas, lihat masih ada banyak loophole yang harus disempurnakan, saya kira menjadi penyempurnaan Tatip itu sendiri. Kami berpikir agak jauh ke depan. Tatip ini kalau bisa jangkauannya sampai 2029 tidak perlu diubah, mengapa mesti berpacara untuk diubah, itu sebabnya ada beberapa hal yang memang kami sengaja berpikirnya agak panjang, sampai 2029. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.